Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video Salah satu Vespa yang paling mahal di dealer ini Bener gak sih? Ya gak mahal mas Ya gak mahal Gak pasti dibanding yang lain Yaitu GTS 150 Yang sebenarnya ini saudara kembar dari GTS 300 Cuman kali ini yang 150 Sangat keren, sangat luar biasa GTS ini salah satu ciri khasnya yang membedakan antara yang lainnya Yaitu selain pada bodinya yang agak besar Yaitu pada cakramnya itu dua Depan, belakang Selain itu ada apa aja? Mari kita akan ulas sentui satu persatu khas mas bejo Kali ini yang warna hitam Hitam apa? Biru Mas Renja? Hitam ya Mas Hitam Jadi ciri khas GTS itu sangat besar keren Dan ini memang disetting untuk touring mungkin ya Touring Sangat nyaman sekali Sangat nyaman Antep Lampunya itu bunder Cuman kalau kita lihat dari samping Bundernya itu agak mingkseli ke bawah Jadi sangat estetik dan sangat bagus sekali gitu ya Apalagi dengan warna glossy nya Itu ada di kiratan-kiratan lampu yang ada di Smart Vespa Jember Sangat mengkirap Glowing Apalagi untuk bodinya Ini kalau di gini-gini kan tangan saya sakit ini terbuat dari apa ya? Plot mas Plot ya? Jadi dari baja Jadi Vespa itu monocook ya? Monocook Jadi rangkanya itu bodi itu sendiri Lampunya LED Mas Renja ya? LED LED Sepionnya bunder Warna krum Dan di samping-sampingnya itu warna krum Kalau untuk Vespa 150 Tak pikir ada berapa tipe? Ada dua ya? Ada dua SS ya? GTS Super Super spot Ini yang GTS Biasa Biasa Eh kok digital apa namanya? LED sama bolam apa enggak Mas Renja? LED semua ya? Digital semua Nah terus habis itu Kalau untuk ujung dasi nya itu warnanya warna krum Dan pada sparkboard nya Ini mirip seperti primavera ya? Ada tanduknya Mas Renja Ada tanduknya Untuk shock nya sendiri Ini kok sebelah kiri saja? Kok bisa Mas Renja? Karena apa? Karena teknologi pesawat Mas Karena teknologi pesawat ya? Jadi pada shock nya itu cuma satu saja ABS pastinya Mas Renja ya? Dan ada cakram nya Dan yang membedakan lagi Yaitu pada bentuk velg nya Kalau untuk yang BTS ini Palang 5 Dan sangat keren sekali Mas Renja Beda seperti adik-adik nya ya? Nah terus habis itu Kita ke bagian sampingnya Ini yang membedakan lagi Ini apa Mas Renja? Bagasi atau apa? Mana Mas? Ini Oh tetap bagasi Buat misi HP Cuma lebih besar Lebih besar Dan fiber kendara nya memang Untuk dari setir nya itu memang sangat panjang sekali Mas Renja Panjang sekali Dan ujungnya ini chrome Nah ini mantap sekali Itu besarnya mirip apa-apa beda Sama adik-adik nya? Lebih panjang Mas? Lebih panjang ya Lebih panjang dan lebih besar Kok lebih panjang dan lebih besar Mas Renja? Apa aneh? Apa aneh? Terus habis itu fiber kendara nya untuk yang warna hitam Yaitu kombinasi analog digital dan memang lebih tinggi Mas Renja Apa sama? Lebih sama cuman bodi nya agak besar Agak besar ya Dari dadanya juga sangat besar sekali Dan untuk pintu-pintu nya ada apa saja Mas Renja? Bisa dijelaskan Mas Renja? Ini untuk lampu lighting Bell Ya seperti yang di kanan kiri ya Yang di kanan kiri untuk lampu Lampu Modenya buat ngatur jam Sama starter nya sini Sama starter Ini electric starter kenapa? Karena tidak ada yang namanya Cake starter Cake starter nya gak ada Nah untuk cantolannya ini bisa dipasang tutup Dan bagasinya ini gak bisa dibuka karena harus beli Dan kontaknya itu Immobilizer Immobilizer itu adalah sebuah kontak yang sangat luar biasa keren ya Anti maling Anti maling Anti maling Jadi meskipun maling ya Pakai kunci T bisa hidup Tapi gak bisa dinyalakan Gak bisa dinyalakan Jadi sangat aman sekali Sangat aman Sangat aman sekali untuk kontaknya Terus untuk lantai nya ini yang bedakan Lantai nya itu luas banget Nita ya Luas banget Lebar Terus ini ada banjian nya Mas Iya ada banjian nya Banjian nya itu bahasa jawa nya footstep ya Bisa dibuka Mas Bisa dibuka dan ditutup Ditutup Dan ada bunyi nya coba kita dengarkan bersama-sama Iya Menandakan bahwa ini Masih baru Masih baru dan besi Nah terus pada bodi nya itu ada bolong-bolongan ya Itu buat nyimpen atau mengendarai apa Mas Nita Mas Nita ketawa ya Ada tulisannya JTS Super JTS Super dan pada bodi belakangnya itu sangat-sangat Saya mok sekali Mas Nita Sangat semok sekali besar dan untuk pada jok nya ini mirip seperti yang spring biasa ya Mirip Iya mirip terus ini juga elektrik juga Mas Nita Oh iya Buka Buka sendiri jadi enggak ada bolong-bolongan nya di bagian di samping-samping nya gitu loh ya Nah untuk mesin nya juga eget sangat luar biasa dan sangat keren sekali Untuk harga berapa Mas Nita Harganya untuk GTS GTS Super yang biasa itu 7,3 900 7,3 900 OTR Jember di awal bulan November tahun 2022 Dua-dua Dua-dua Nah ini Mas Nita kalau ada yang ingin beli Dengar-dengar Mas Nita ya Dengar-dengar ya Ini nomor teleponnya Mas Nita ada di bawah Ada bonus kata ini Bonus sangat besar ini Apa saja Mas Nita Itu lah sih ya Mas, harus japri aja Harus japri sendiri Ini belum diterangkan tadi Mas Oh iya apa itu Rimnya Mas Oh iya Berakang rimnya cakram Mas Berakang rimnya cakram Di sini Mas, dari sini Oh iya dari sini Nah ini Lah cakram depan belakang ini lupa tadi ya Mas Bejo fokus pada bonusnya Soalnya orang-orang lagi senang menunggu bonus gitu ya Iya iya Karena bonusnya itu Karena apa katanya itu agak banyak sekali gitu ya Banyak sekali lagi tahun Akhir tahun Nah bonus akhir tahun Hubungi Mas Nita Dan kalian bisa mendapatkan GTS yang sudah Menggunakan Cakram depan belakang Sangat suatu karya Dan sangat hitam sekali Terus habis itu Bonusnya Kalau pengen bonus Kalian hubungi Japri sendiri Japri aja Nah itu bisa diterpon jam berapa Mas Nita 24 jam 24 jam Dan kalian boleh menawar Tawar sesukamu Deal sesukaku Tawar sesukamu Deal sesukaku Nah bonusnya Tidak hanya berlaku pada GTS Super 150 ini Semua jenis Semua jenis Karena di Smart Vespa Jember Tidak hanya Vespa Aprilia Juga ada Bahkan Kalau untuk Aprilia Bonusnya Sangat besar sekali Sangat besar sekali Sangat luar biasa sekali Hubungi sendiri Hubungi sendiri Nomornya Yang di bawah ini Mas Rendra Kalau kurang jelas Deskripsi video di bawah Atau berkunjung di Semat Vespa Jember Semat Vespa Jember Jalan apa Mas Rendra? Jalan Bawijaya Jalan Bawijaya Mangli Tapi nanti Kalau untuk Uhti-Uhti Yang ke sini Tolong Dijaga imannya Karena Mas Rendra Ganteng sekali Sudah ada yang punya? Sudah ada yang punya Boleh mengenalku Tapi jangan mencintai Ya Wes Mungkin cukup Video kita kali ini Sampai ketemu Di video-video Mas Bejo Selanjutnya Mohon maaf Karena saya salah kata Karena Mas Bejo Hanyalah manusia Biasa temannya Salah kilap Dan lupa Dan kesempurna Hanya milah Allah SWT Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Di video channel Matun Wun Terima kasih